Hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel kami sudah penggel ini ada satu unit Honda Revo absolute dan untuk video kali ini ini ganti askir ini untuk kondisi askirnya udah ini udah dilas tuh kelihatan ini untuk askir udah rusak dan untuk mengganti askir ini harus mesin dibongkar semua atau ntar di belah ya di lepas semua dan ini untuk bagian ini yang udah dilas ntar dipotong menggunakan gerenda ya langsung aja kita bongkar sini semuanya iya langsung aja ini udah dibongkar ya maaf tadi saya sakit ini biar videonya tidak terlalu panjang ya ini udah dibongkar berat udah dilepas serang betul udah sedikit di bersihkan ini untuk as tadi dipotong seperti ini nah ini untuk gantinya yang baru ini untuk original ya Coba kita cek dulu ini untuk original askir ini pada Honda Revo absolute ini dengan Honda Blade itu sama ini barangnya seperti ini sangat bagus sekali ini ini original dan untuk harga ini kisaran 180 190 yang 200 kurang sedikit ini untuk harga askir Revo absolute original ya ini yang lama yang udah dipotong ya Coba kita jajarkan ini sama untuk panjangnya ini udah dipotong ini disini saya ngasih tau kepada teman-teman ini cara ganti askir ini pada Honda Revo absolute ya kita lepas ini untuk ini disini ada ring dan kemudian ini ada giri-giri seperti ini ya kita lepas ini ada bus dan ring tebal dan kemudian ini untuk giri-girinya masih nempel ya karena terkancing ring sama ini ring ya ini disini ada ring ring kancing ya untuk melepasnya kita harus mencongkel ini nggak langsung lepas ya kita congkel seperti ini ya ini udah terlepas dan kenapa iring ini kancing karena ini disini ada kancing seperti ini disini ada tonjolan ini jadi untuk ring nggak langsung lepas ya jadi ini untuk kalau bongkar motor Revo absolute atau Blade itu untuk ring semuanya pada nempel ya cuman ring satu yang terlepas ya ini disini kita pisahin seperti ini supaya untuk pemasangan lebih mudah atau mudah dipakami ya girnya seperti ini kita pasang kita urutkan ini ada bos ya kita taruh ini di dalam ini dan kemudian disini ada ring kita urutkan seperti ini ini supaya atau cara ini bongkar giri atau gigi rasio ini supaya mudah diingat ya dan aku saranin kalau bengkel pemula kalau bongkar gigi rasio atau gigi gigi transisi harus dipisahin seperti ini ini supaya mudah diingat ya dan kemudian ini tinggal gigi satu ini masih ada eh kancing ya kita lepas ini disini ada kancing yang kita angkat ya kita lepas ini kancingnya ya ini udah terlepas ya kita urutkan seperti ini nih khusus untuk bengkel pemula ya kalau bongkar ini harus seperti ini ini beneran giri kita angkat dan disini ada ring kita taruh disini aja dan kemudian ini masih ada dua ring ya kita angkat ini ring yang yang satu dan yang satu untung lepasnya kita putar kita putar set kemudian baru lepas ya udah terlepas semua dan kemudian eh ini untuk askir yang baru ini barangnya seperti ini sangat bagus sekali ini original ya saran saya kalau ganti ini barang-barang ini harus original ya langsung aja kita pasang ini ring yang terakhir tadi yang seperti ini ini ada eh enam gigi atau enam tonjolan itu di dalam ini yang masuk pertama kita masukkan seperti ini set kemudian baru sampai alur kita putar nah ini sampai alur ini kita putar set nah ini udah jadi tuh kedatangan dan kemudian kita pasang ini ring yang ada kaki-kakinya seperti ini ya kita masukkan set nah itu udah mentok ya ini udah terpasang ya ini udah terpasang dengan baik nih untuk ini ring nggak bisa bergerak atau udah ngensing dan kemudian nggak kita masukkan gear yang seperti ini ini masanya seperti ini ini nggak boleh kebalik seperti ini ya kita ini untuk ring kebawah kita masukkan lagi ya gear kita masukkan ini udah terpasang dan kemudian disini ada ring ring kayak yang tadi tapi ini untuk tonjolannya ada tiga dan kalau disini ada enam ini jangan keliru karena ini sama-sama masuk ya ini yang ada tonjolan tiga ini di dalam atau di sini ya kita pasang dan kemudian ini disini ada kancing ya untuk memasukkan kancing kita menggunakan tang lansip seperti ini ya kita masukkan ini sampai mentok ke alur ya ini harus benar-benar sampai mentok ke alur atau pada tempatnya ya ini untuk kancing udah masuk ya ini udah muter dan kemudian ini gigi seperti ini ini masanya nggak boleh kebalik ini seperti ini ini kalau kebalik nggak jadi ini seperti ini eh jangan kayak gini kalau ini kebalik ya sama-sama masuk tapi ini nggak jadi nah kita balik seperti ini nah kita balik seperti ini dan kemudian disini ada ring seperti ini ya kita masukkan dan kemudian pasang boss seperti ini dan kemudian ini gear yang paling besar ini masanya tenggorep seperti ini nah ini seperti ini tuh pas untuk giginya jangan kebalik seperti ini kalau kebalik ini ya kelihatannya jadi ini tapi ini tetep enggak jadi kalau dipasang semuanya ya jadi ini untuk gigi yang yang paling besar ini masanya tenggorep seperti ini ya ini udah termasang dan kemudian yang terakhir ini ada eh kancing atau ring kancing ini ring yang ada tonjolanya nah ini masuknya agak sedikit serat ya kita ketuk ini kita ketuk-ketuk sedikit ini sampai masuk ya ini udah mentok atau udah muter nih udah masuk ini sampai muter seperti ini ya ini udah padat tempatnya ya udah kepasang dan kemudian ya ini masih ada lagi ini untuk gear yang menempel ke as gear depan ya di sini ada ring besar seperti ini dan kemudian di sini ada pos seperti ini ya kita masukkan ya ini udah terpasang semua ya dan kemudian kita tinggal rakit gigi transmisi ya di video sebelumnya juga udah ada ini untuk lagi merakit gigi transmisi pada Honda Revo Absolute ya ini saya kira ini udah cukup untuk cara ganti ini as gear pada Honda Revo Absolute ya cukup sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat